hasilnya teman-teman rola de daun singkong kita sediakan tahu tahunya satu ini kemarin sisa saya jadikan satu penyedap rasa, garam wortel, ini sudah direbus terus daun singkong ini kan namanya rola de daun singkong jadi saya buatnya terbuat dari sayur singkong, sayur bayam juga bisa sayur apapun juga bisa tapi lebih bagus sayur singkong daun untuk membukus dan kuning telur atau satu butir telur siap dieksekusi nah tahunya kita hancurkan ya teman-teman saya pakai ini ya tahu kita hancurkan selamat menikmati 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 Ayo kita kasih penyedap rasa sesuai selera ya Anda mau asin yang enggak suka asli jangan terlalu banyak garam ini sangat cocok untuk ketarian ya Bunda karena semua terbuat dari sayuran dikasih sosis juga bisa dalamnya sosis ayam itu terserah ya tapi saya pakai sayur ini saya kasih garam-garam sama penyedap rasa Hai secukupnya ya kalau enggak suka asin jangan terlalu banyak mending jangan terlalu asin ya karena nanti bisa dicocok dengan sampel terus kita masukkan telur tadi kita masukkan bisa diadain kita masukkan ke adonannya telur terkocok seluruhnya satu butir ya enggak dikasih juga enggak papa selera diaduk gula di icip ya temen-temen karena nanti kalau terlalu asin juga enggak enak kurang asin juga enggak enak terlalu asin juga enggak enak adonannya seperti ini lalu kita gulung wortel ini juga udah matang ya direbus terlebih dahulu atau dikukus maaf ya temen-temen daunnya warna agak kuning karena sudah terlalu lama nah Hai saya pakai tusuk gigi ya jangan lupa Nah kita gulung seterusnya Sampai habis Ini teman-teman Rola daun singkong Ini kan sudah dikukus Terus didinginkan Dimasukkan kulkas Ini sudah keluar dari kulkas Semalaman Jadi kalau kita bikin Kita bikin sehari sebelumnya Biar kalau dipotong Itu enak Kita lihat ya Hasilnya bagaimana Rola daun singkong Terus kita potong-potong Tereng Cantik enggak? Cantik sekali Teman-teman Untuk para Vegetarian Ini sangat cocok sekali Kita tata di piring Seperti ini Kameranya kok miring-miring ya Kalau pengukusan kurang lama Atau ininya kurang mateng Sayurnya kurang mateng Hati-hati cara mengirisnya ya Biar enggak Tuh Susah banget Agak susah sih Lumayan Atau pisaunya ya Yang kurang tajam Ini harus tajam ya Ini teman-teman Cantik bukan? Ini sangat cocok Untuk hiasan tumpeng ya Oke Terima kasih telah menonton video kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video kami Terima kasih telah menonton video kami